Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rejekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Terbaru kasus Subang, reaksi ayah Danus setelah anak dicurigai kades jalan cagak, begini katanya. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate, kalau sudah mari kita lanjut. Masuk bulan kelima kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, saksi Muhammad Ramdanu semakin disudutkan. Terbaru, Danu dicurigai kades jalan caga Indra Zainal Alim karena ucapannya dalam wawancara di salah satu channel Youtube. Danu dicurigai tahu korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas dalam bagasi mobil Alpat sebelum tim Inafis Polres Subang datang. Sebelumnya, Yoris Raja Amanullah, anak Tuti Suhartini juga mencurigai Danu karena dalam pemeriksaan di kepolisian menyudutkan ayahnya Yosef, dan ibu tirinya, Mimin Mintarsi. Kuasa hukum Yoris dan Yosef, Rohman Hidayat juga secara terang-terangan menduga Danu sebagai sosok di balik sketsa yang dirilis polisi. Lalu, bagaimana reaksi keluarga Danu menyikapi tudingan-tudingan tersebut? Yono, ayah Danu berharap anaknya menanggapi tenang tudingan-tudingan itu. Hal ini beralasan karena saat ini Danu didampingi pengacara dari ATS Law Fem yang siap membantunya. Ia inginnya tenang-tenang aja. Masalahnya sudah ada yang mendampingi pengacara, Pak Taufan Ahmad Taufan Sudirjo, dan timnya. Danu gak usah risau dengan masalahnya, katanya dikutip dari channel YouTube Faktual. Yono berharap Danu bisa fokus pada aktivitasnya saat ini, membuat konten YouTube. Pikirkan konten-kontennya dia, fokus di situ saja, katanya. Seperti diketahui, saat ini konten YouTube Danu Subang Official telah mendapat 7,9 ribu subscriber hanya dalam waktu 2 bulan. Bahkan jumlah viewers videonya mencapai ribuan hingga puluhan ribu dengan jumlah konten ada 38. Atas capaian ini, Danu sudah mendapatkan gaji pertamanya dari YouTube. Untuk melancarkan karyanya ini Danu sampai harus tinggal di rumah YouTuber Harry Susanto. Terkait hal ini, Yono mengaku tenang ketika Danu tinggal di rumah Harry Susanto. Yono justru khawatir ketika Danu tinggal di rumahnya. Saya khawatir kalau di rumah dia tidak ada teman. Mau main ke warnet takut kenapa-napa, kata Yono dikutip dari channel YouTube Harry Susanto. Di rumah Harry, ada yang mengontrol, ada yang menasehati dan memberi ilmu, kata Yono yang sehari-hari bekerja serabutan memperbaiki alat-alat rumah tangga. Diakui Yono, sampai saat ini ibu Danu yang seorang penjahit baju masih lemas ketika mengingat kasus yang menewaskan sang adik, Tuti Suhartini dan keponakan, Amalia Mustika Ratu. Mungkin pikiran, yang namanya ditinggal adiknya dan keponakannya. Kepikiran Danu juga, katanya. Sebelumnya, Danu berkaca-kaca saat berdoa seusai sholat. Danu ternyata mendoakan masyarakat Indonesia yang selama ini terus ikut mengawal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengawal kasus Subang ini dan sudah membantu Danu, Danu mendoakan semoga diberikan riski atau sesuatu yang indah bagi yang sudah mendoakan Danu, katanya dikutip dari channel YouTube Harry Susanto. Danu ternyata juga mendoakan khusus untuk pengacaranya, Ahmad Taufan. Sorot mata Danu tiba-tiba berkaca-kaca. Danu menuturkan setiap selesai sholat selalu mendoakan agar Ahmad Taufan senantiasa diberi kesehatan. Khususan Bapak Taufan yang sudah berjuang mendampingi Danu agar diberi kesehatan, kata Danu menahan tangis. Danu baru-baru ini juga menyatakan ketidakrelaannya jika nantinya Polda Jabar menutup kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu. Danu sudah bosan menghadapi kasus itu karena berlangsung lama. Ia pun ingin segera kasus itu terungkap. Kalau bisa cepat diungkap, jangan sampai ditutuplah. Bagaimana caranya harus diungkap, katanya. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UpInfo.